Ketentuan soal kewajiban iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera bagi para pekerja menjadi sorotan. Kebijakan itu menjadi sorotan lantaran iuran itu dipotong setiap bulan dari gaji pekerja. Komisioner BP Tapera, Heru Pudionugroho menerangkan, iuran itu akan menjadi tabungan pekerja yang disetorkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Jika masa kepesertaan berakhir, nantinya uang yang disetorkan akan dikembalikan. Pengembalian itu berupa simpanan pokok beserta hasil pengembangannya. Hal itu disampaikan Heru pada Senin 27 Mei 2024. Heru menambahkan, dana tapera itu bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan. Sehingga peserta tapera nantinya bisa memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau. Sementara peserta kategori masyarakat berpenghasilan rendah dan belum punya rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan papera. Sebagai informasi, ketentuan soal iuran tapera itu telah tertuang dalam PP No.21 Tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah pada 20 Mei 2024. Iuran tapera itu diwajibkan bagi para pekerja termasuk PNS, TNI Polri, pegawai PUMN, dan pekerja swasta. Besaran iuran itu ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta. Besaran itu dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung oleh pekerja. Terima kasih telah menonton!